Saya katakan Bu, maaf terlepas daripada perbedaan pendapat di situ, akan tetapi ibu nanti bisa cari, bisa baca di dalam kitab syarhul mumtik yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah wa ta'ala. Itu secara dinci. Berkaitan dengan hukum wanita haid membaca Al-Quran. Hukum wanita haid membaca Al-Quran. Tidak ada sebenarnya, kalau kita jujur menjelaskan di situ, sebenarnya itu tidak ada satu pun dalil yang sorih. Bukan sohi ya. Sorih, dalam hal pendalilan itu ada dua. Ada dalil yang sohi, ada dalil yang sohi tapi sorih. Sohi dan sorih. Yang kita utamakan, sorih itu apa? Yaitu sorih ini adalah dalilnya benar dan benar juga penempatannya. Itu sorih namanya. Bisa dipahami? Nah, ada orang yang membawa dalil, tapi tidak sorih. Dalilnya sohi, tapi tidak sorih. Yaitu apa? Salah satunya ataupun diantaranya adalah orang yang mengatakan bahwa tidak bolehnya wanita haid membaca Al-Quran. Emang ada dalilnya, Bu? Ada di dalam Quran Surah Al-Waqi'ah. Ada di dalam Quran Surah Al-Waqi'ah. Ayat 60 sekian atau 70-an. Yang jelas, halaman terakhir. Halaman sebelah kanan paling atas itu. Kata Allah, La yamasuhu illal mutahharun. Ya kan? La yamasuhu illal mutahharun. Saya tulis. La yamasuhu illal mutahharun. Nah, ini, Bu. Tidak boleh memegangnya, ini, Bu. Nyah, illa kecuali al-mutahharun. Orang-orang yang disucikan. Orang yang suci. Ya kan? Nah. Dalil inilah, ayat inilah yang dijadikan dalil oleh orang yang mengatakan tidak bolehnya wanita haid menyentuh Al-Quran. Ya enggak? Emang dalilnya sohi. Tapi tidak sorry. Saya katakan tadi ya. Tidak sorry. Dalilnya sohi, tapi tidak sorry. Apa sorry tadi? Kalau tidak sorry, menunjukkan bahwasannya penempatan dalilnya itu enggak sesuai. Enggak sesuai. Nah, kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu, yang disebutkan hu disini, nyah disini, itu bukan Al-Quran. Bisa dibahami? Bukan Al-Quran. Tapi disini adalah Al-Kitab. Yang ada di lahul mahfud. Yang ada di lahul mahfud. Nih. Kemudian, Al-Mutoharun adalah para malaikat. Artinya apa? Tidak ada yang bisa memegang Al-Kitab di dalam, di lahul mahfud kecuali para malaikat. Karena mahluk satu-satunya disucikan adalah para malaikatnya Allah. Bisa dibahami, Bu? Maka, ini tidak ada kaitan dengan larangan wanita haid untuk membaca Al-Quran. Tidak ada. Justru yang kita datangkan larangannya itu adalah, yang kita datangkan dalil, yang kita tanyakan, ada enggak dalil yang melarang wanita haid membaca Al-Quran? Kita katakan, itu tidak ada. Boleh-boleh saja. Sah-sah saja. Dan ini kan yang diperdebatkan selama ini. Nah, ini dalilnya, Bu. Dalil yang mereka pakai ini. Nah, anda pun dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Emang ada. Tapi Imam Al-Bukhari tidak mencantumkan di dalam kitab Sohi Bukhari. Beliau cantumkan di dalam kitab Al-Adabun Mufrat. Adab-adab berkaitan dengan Al-Quran di situ. Emang hadisnya Al-Bukhari. Tidak boleh pegang Al-Quran, melainkan dalam karena bersuci. Yaitu dari haid tenifas. Ya kan? Nah, ternyata hadisnya ini memang riwayat Imam Al-Bukhari. Tapi bukan berarti riwayat Imam Al-Bukhari itu semuanya Sohi. Tidak. Makanya Imam Al-Bukhari tidak berani beliau menempatkan berkaitan dengan larangan membaca Al-Quran bagi wanita haid itu ditempatkan di dalam kitab Sohinya. Itu tidak berani beliau. Beliau menarik dari kitab Sohi itu. Kemudian hadis tersebut digabungkan di dalam kitab Al-Adabun Mufrat. Adab Mufrat itu hadis semuanya diriwayat oleh Imam Al-Bukhari. Tapi ada yang Sohi, ada yang Hassan, tidak ada yang Hussein ya. Tidak ada. Yang Hassan, apalagi Arfan tidak ada. Hassan, ada yang Sohi, ada yang Do'if, ada yang Maudu. Ada semua di dalam kitab Al-Adabun Mufrat. Imam Al-Bukhari yang meriwayatkannya. Dan inilah yang dipakai oleh sebagian daripada kalangan dijadikan sebagian dari lainnya. Ini bukan riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, emang kenapa riwayat Imam Al-Bukhari? Hadisnya hadis, Do'if kok. Imam Al-Bukhari saja sendiri, itu tidak berani menempatkan di dalam Sohi Al-Bukhari. Gitu. Bisa dibahami, Bu? Karena tidak ada hujah sama sekali. Tidak ada larangan sama sekali. Nah, untuk meyakinkan kita, larangan daripada, maaf, wanita haid, itu hanya empat saja. Itu larangannya. Ibu-ibu bisa catat. Yang pertama, sholat. Yang kedua, puasa. Yang ketiga, tawaf. Yang keempat, jimat. Hanya empat ini saja. Ada tidak larangan membaca al-ukuran di sini? Tidak ada. Sudah. Makanya itu kalau kita mau jujur, Bu. Jadi, Ibu, sudah. Karena kita sudah memiliki ilmunya, sudah tidak usah pesimis lagi. Nah, kalau ini juga dijadikan sebagai dali larangan bagi wanita haid. Tidak boleh untuk memegang mushaf atau membaca al-ukuran. Maka, kita katakan, berapa banyak itu lembaga-lembaga tahfid yang di situ adalah mendidik para ahwat. Para perempuan untuk menghafal al-ukuran. Maka, kita katakan, tidak mungkin mereka bisa selesai menghafal al-ukuran. Kalau sekiranya tiap bulan mereka harus libur untuk pegang al-ukuran. Iya, tidak? Kenapa? Masuk masjid tidak boleh. Emang hadisnya adalah hadis suhi. Iya, kan? Tapi, berkaitan dengan itu adalah ilat. Ada ilat di situ. Ilatnya itu apa sebabnya? Sebabnya di situ, dikeluarkan oleh umat hadis. Oleh Syekh Mustafa al-Adhawi. Dalam kitab Syaruh Ilalil Hadith. Beliau menjelaskan bahwasannya ilat di situ. Pengecualian di situ. Maaf. Alasan daripada kenapa Nabi SAW itu melarang wanita haid. Untuk mendekati masjid. Itu diantaranya adalah disebabkan karena, maaf. Dihawatirkan darah itu. Ya. Terjecar di masjid. Kalau bisa untuk pastikan bahwa darah itu tidak jatuh di masjid. Emperan masjid. Ataupun di lantai masjid. Maka boleh. Bantu yuk operasional rumah dakwah al-hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah al-hujah. Dengan menjadi donator tetap setiap bulan berinfak 30 ribu rupiah. Dengan infaknya setiap bulan 30 ribu rupiah, insya Allah akan membantu dakwah al-hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit, terus istiqomah setiap bulan. Jangan berhenti. Karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 27660-15554 atas nama Dedy Harveni. Dan mandiri syariah dengan nomor rekening 71022-86299 atas nama Dedy Harveni.